Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Patricia Davina Johanes. Saya merupakan mahasiswa di Singapura yang sedang mengenyam pendidikan S2 di MDIS dengan mengambil kurikulum dari UK. Saya merupakan alumni dari SD Saferu Satu Bandar Lampung, Angkatan Tahun 2007. Saya bersyukur karena orang tua saya telah memilihkan sekolah dasar yang tepat untuk saya sebagai fondasi ataupun pijakan di mana tidak hanya pembelajaran secara teori yang saya dapat di SD Saferu Satu Bandar Lampung, tapi juga nilai-nilai dari kehidupan sehari-hari, seperti nilai CHYBK, cerdas, humanis, yakin akan penyelenggaran ilahi, berkarakter, dan juga kebersamaan, sebagai pedoman atau visi dari SD Saferu Satu Bandar Lampung dalam mendidik para murid. Berdasarkan pengalaman saya di SD Saferu Satu Bandar Lampung, untuk tidak hanya cerdas dalam IQ, tetapi juga EQ. Tidak hanya menanamkan teori saja, tetapi karakter dan sikap yang terus dikembangkan dengan meningkatkan rasa tanggung jawab, disiplin, penuh dengan kebersamaan, dan pembelajaran yang tersedia di SD Saferu Satu Bandar Lampung. SD Saferu Satu Bandar Lampung juga memfasilitasi pengenalan dan pengembangan takat dan minat para muridnya melalui ekstra kurikuler yang disediakan. Di era digitalisasi ini, SD Saferu Satu Bandar Lampung telah berhasil menginovasi ekstra kurikulernya melalui sebuah bidang yang baru, yaitu robotik dan coding. Sebagai seseorang yang memahami dan mendalami beberapa industri bisnis, coding dan robotik merupakan hal penting yang akan mengalami pengembangan yang pesat untuk kerepannya dan berpeluang untuk mendominasi era digitalisasi yang serbaik saat ini. Dan SD Saferu Satu Bandar Lampung telah mengambil respon yang tepat dengan membuka suatu wadah pengembangan yang baru terhadap perkembangan zaman ini. Selain itu, untuk anak-anak yang memiliki minat dan bakat terhadap olahraga seni dan juga bahasa, SD Saferu Satu Bandar Lampung juga menyediakan fasilitas ini karena penting sekali untuk mengenali minat yang bisa dijadikan hobi ke depannya untuk tiap pribadi anak dalam mengekspresikan dirinya. Saya juga teringat, SD Saferu Satu Bandar Lampung mengajak anak didiknya untuk mengenali perasaan dan jenis-jenis emosi serta menyalurkannya melalui kurepaksi yang disediakan oleh SD Saferu Satu Bandar Lampung. Dari sini, saya menyadari bahwa pentingnya untuk setiap anak dilatih untuk mengenali dirinya sejak dini dan memproses serta berani mengungkapkan kejadian-kejadian yang dihadapinya dalam kehidupan atau kesehariannya, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya. Para wali kelas juga mengambil peranan yang penting dalam buku refleksinya dengan memberikan tangkapan dari setiap catatan dari muridnya. Selain itu, saya juga mendengar bahwa tahun ajaran depan, SD Saferu Satu Bandar Lampung akan menerapkan pembelajaran Biling Wall, yang mana saya amat sangat mendukung hal ini karena menurut saya perlu sekali untuk para future leader untuk bisa berbahasa asing, terutama bahasa Inggris, untuk dapat bersaing dengan sumber daya manusia dari negara lain dan SD Saferu Satu Bandar Lampung telah berani mengambil langkah untuk membiasakan dan juga tahap demi tahap belajar untuk mengekspos tuas setanjutnya terhadap dunia luar. Saya memiliki pengalaman yang amat sangat baik dengan SD Saferu Satu Bandar Lampung melalui kontribusinya atas pengembangan diri saya. Dalam hal disiplin, tepat waktu, bertanggung jawab, simpati dan empati terhadap sesama, juga untuk selalu memiliki orientasi yang baik ke depannya. Untuk mengakhiri, saya teringat dengan quotes dari Malcolm yang disampaikan oleh seorang profesor saya di perkuliahan. Maka dari itu, para orang tua berperan penting dalam memilih sekolah dasar yang tepat sebagai langkah awal untuk mempersiapkan masa depan dan membentuk karakter anak-anak Anda. Dan SD Saferu Satu Bandar Lampung merupakan pilihan yang tepat. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.